Jadulnya sih kelihatannya agak-agak serem ya Yang saya hormati, Ketua MLI Cabang Universitas Sultan Agen Pertiasa, Dr. Aisyah Agung Saya hormati, Ibu Faizah Sari, PhD, menanggung sumber untuk kursus universitas tahunan tahun 2022 Baik, beliau berasal dari instansi Universitas Prasetya Mulia Indonesia Menyelesaikan studi S1 di Universitas Pajajaran Indonesia S2 dan S3-nya di University of Alabama, USA Ini catatannya hanya dua tahun terakhir, tapi sudah ada lima publikasi Di antaranya adalah Pragmatic Articles Pratic Linguistic-nya ya, Faizah Kemudian juga Perspective of Reading The Implication for Linguistic Skills Ini sudah ke pengajarannya And then Language Transfer in STEM Students Ini di kampus Universitas Prasetya Mulia Kemudian Cooperative Education Program Dan Perspective of Working Oke, nah beliau ini pernah menjadi Ketua Pusat MLI dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Selamat pagi semua Bapak Ibu Pengajar, researcher, dan adik-adik mahasiswa semua disini Saya senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua disini Walaupun kita masih online Dan karena Sabtu pagi ya, jadi kita jangan terlalu serius gitu ya Kita, yang penting tujuan saya disini adalah untuk memastikan motivasi audience semua disini untuk riset atau melakukan penelitian di bidang linguistik dan linguistik terapan dan education ya dalam pendidikan Kan adik-adik semua ngeliat tuh ya ada kapal kecil disitu menuju bumi S ya Kelihatan tuh, bumi S nya lebih kelihatan Nah ini sukses pun kayak begitu ya Kelihatannya dari luar doang gitu ya Periferalnya doang ya Kelihatan disitu yang orang lihat ya Nah tapi, kalau kita bisa lebih melangkah lebih ke belakang sebentar lalu melihat masalahnya gitu ya Melihat situasinya dengan lebih jelas Sebenarnya, tidak hanya yang ada kelihatan dari atas Yang di dalamnya, itu adalah range of many things Ya, jadi kalau kelihatan disini sukses itu di dalamnya tuh gak akan ada Sukses gak akan ada kalau di dalamnya ya tidak ada persistence misalnya Nah, persistence itu artinya harus perjagiat gitu ya Kalau kan gambarnya disini orang naik Kayak gunung atau elevasi tapi sambil ada beban gitu kan Artinya itu kan berat deh, nah itu persistence itu harus keep going Lalu di dalamnya, ini ada lagi nih, fail atau kegagalan Ya, believe it or not, failure itu adalah bagian dari kesuksesan gitu Jadi gak akan ada sukses kalau gak ada failure Jadi, kita harus embrace failure ya Kegagalan itu bagian dari jalan Jadi, hubungannya sama riset nanti kita bisa lihat ya Saya akan terangkan, ini adalah hal yang ditakuti atau ditangisi atau gitu-gitu ya Jadi, ini suatu hal yang berikutnya adalah sacrifice atau pengorbanan Of course lah ya, jadi pengorbanan ini adalah bagian dari usaha menuju sukses tersebut Disappointment, nah ini banyak ya orang gitu yang gak terlalu bisa deal dengan disappointment Dan ini wajar sekali dan itu gak sama sekali, apa namanya, tidak, gak apa-apa ya Jadi, disappointment itu suatu hal yang gak bisa dielakkan dalam hidup kita Jadi, disappointment adalah bagian dari Cuma cara menghandle disappointment Itulah yang kita harus pelajari skills-nya Sehingga kita bisa handle itu Nah, berikutnya sih, adik-adik bisa lihat Ada disiplin, hard work, of course ya, dedication Dan ini semua adalah yang orang-orang gak lihat Jadi, kalau adik-adik semua disini Jadi, merasa, ano, bisa gak ya saya mereset itu Atau bisa gak ya saya nih, lulus kelas ini nih Kayaknya susah banget, misalnya gitu ya Itu, cuma kelihatan dari, itu suatu hal yang ilusi di atas gitu ya Tapi, kalau adik-adik lihat sendiri di dalam diri, ada disini Terus, semua jawabannya ada ya Jadi, of course, sebenarnya harus rela Ya, harus rela untuk hard work, gitu Untuk being persistent Harus menyadari failure yang mana Sehingga bisa diperbaiki Atau ada yang kurang, misalnya ya Skills-nya itu harus di-rectify dulu Harus di-update dulu Sebelum-belum, maju ke langkah berikutnya Nah, seperti itu yang kita harus perbaiki Ya, jadi Semua orang melakukan hal yang sama Di dalam hidup ini, gak ada yang beda ya Jadi, ini Suatu hal yang kita perlu tahu dulu Ya, secara umum Nah Sekarang Hubungannya sama Inggristik dan pengajaran ya Saya mau kasih tahu ini Ngan ya Kan tadi Ilusi Gunung es atau iceberg illusion kan kayak gini ya Yang kelihatan di atas Ya Nah Ya, gak kelihatan di bawah nih Ada surface Ada deep ya Ada permukaan Ada yang di dalam Dalam air ya Bawah air Nah, kalau untuk hubungannya dengan linguistik nih ya Atau riset dalam linguistik Yang kita lihat di surface atau permukaan Itu application-nya Yang real gitu ya Biasanya kita Namanya itu tangible product Yang kita lihat Yang bisa Kedengeran Kelihatan Yang terasa gitu ya Digang objeknya gitu ya Nah, itu tangible product Apa sih tangible product itu? Nah, biasanya nih Kalau untuk akademi Biasanya dalam bentuk publikasi ya Apapun lah Publikasi di Koran Atau website Edition International journals ya Buku Dan lain-lain Paten Dan lain-lainnya Itu tangible product Teman-teman semua disini kan Menggunakan Google search ya Ya, gak? Dan menggunakan Online dictionary services Ya, kan? Tamus online Bener, kan? Nah, itu semuanya adalah Di dalamnya itu ya Di Bunya itu Bawah 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 lautnya adalah Linguistic research itu Lexikography Ya, tapi itu akhirnya Bisa dipakai Sama orang seluruh dunia Semua yang Bahasa Inggris adalah Bahasa Inggris Bahasa kedua Bagi mereka Ya, so that is something That is tangible product Ya, kita mikirnya ke situ Tanggib product apa lagi? Semua application Ya, yang adik-adik semua Sekarang udah Udah Tau lah ya Udah pake Misalnya Yang ingin Belajar Bahasa Inggris Misalnya Atau Yang sedang Sekarang Ingin memperbaiki nilai IELTS dan TOEFL Misalnya ya Banyak sekali apps Untuk membantu itu Nah, itu adalah Gabungan antara Kolaborasi antara Bahasa dan teknologi Semua ada dalam Bentuk app Gitu ya Nah, itu tangible product Apalagi yang Tertarik Mungkin Sekarang belajar tentang pendidikan Tapi lebih tertarik ke arah Bisnis misalnya Ya gitu ya Startup bisnis Bagaimana kita bisa membangun Sekolah-sekolah kecil gitu ya Membantu Sekolah-sekolah yang sudah Super structure Seperti SD, SMA Tapi startup Businesses yang tentang pendidikan Biasanya Sangat kreatif Gitu ya Kursus-kursus lah Atau Tempat-tempat yang Menggunakan metode-metode yang Yang lebih Apa ya Vigorous gitu ya Jadi pembelajarannya Lebih Lebih cepat Gitu ya Nah, itu banyak sekali Ke arah yang Lebih tangible Yang lebih Bisa kelihatan oleh orang Gitu ya Dan bermanfaat bagi Kelompok-kelompok Pengguna Gitu ya Nah, ini adalah Bagian dari tangible product Asalnya dari pendidikan juga Gitu Apalagi yang lain Coba Nah, ini ada gambar Anak Anak kecil Ada lego Sama Hubungannya sama Linguistik dan pendidikan adalah Child A child Acquisition Ya Jadi Kebahasan itu kan dimulai dari Kecil Ya Dari Masa kita Baru bisa mengenal Suara Ya Lalu menggunakan Ini Organ Organs Articulations Kita Ya Itu Itu banyak sekali Reset disitu Dan makanya Pendidikan Sangat Penting disini Karena Karena pada saat Anak ya Mulai Mulai Dikenalkan Ke dunia sosial Adalah saat dia Masuk ke Sekolah pertama Gitu ya Entah itu Kindergarten Atau primary school Gitu ya Pre-school Nah itu Ada bagian dari dia Untuk menggunakan bahasa Ini juga Ada hubungannya Dengan mereka Yang Punya Keterbatasan Disability Ini banyak sekali Kita Riset Mengenai ini Ini adalah Potensial Sekalunya Kita Sekarang Gak jamannya lagi Bicara Terlalu Uniform Kita harus Inklusif Jadi Kita harus Memikirkan Cara-cara Bagaimana kita Bisa Membantu Atau Memberikan Solusi Bagi mereka Yang Misalnya Punya Disabilitas Punya Limitation Jadi Membuat mereka Lebih Bisa Berkontribusi Di Hidup ini Gitu ya Nah itu yang kita harus Lebih fokuskan Jadi dunia sekarang Gak uniform lagi Gak seragam lagi Gitu Bermacam-macam Nah next Ini ada Oh Immigrasi Jadi Bahasa itu Pengusnya nih Kita ada disini Di MLI Adalah Sesuatu yang Dipakai di semua orang Seluruh dunia Gitu ya Dengan Movement Orang Dari satu tempat Ketempat lain Ya itu Gak bisa Dielakan lagi Kita aja Setiap hari Berangkat dari rumah Ke Kampus Gitu ya Misalnya Atau dari Satu kota Ke kota lain Dari satu negara Ke negara lain Dan berikutnya Itu Movement Human beings Itu udah gak Terewakan Nah disini Adalah Masalah Penggunaan Bahasanya Apakah informasi Atau komunikasi Yang dilakukan Itu Cukup jelas Bagi mereka Bayangkan Semua peran Gitu ya Atau Apa Kesalahpahaman Yang terjadi Di dunia ini Itu awalnya Itu dari Miscommunication Of language Gitu ya Jadi ada Miscommunication Of language Menjadi miscommunication Of belief Lalu miscommunication Of everything Akhirnya semua jadi Marah-marah Lalu saling Perang ya So anyway Itu adalah Rotasi dari Suatu hal yang Sangat simpel Ya Dari Kita Tadi saya udah bicara Yang disabilitas Jadi ini juga Suatu hal yang Kita harus lihat Sekarangnya Gak hanya Hal-hal yang Ada di Bantu Kelas Jadi kita harus Mulai Pikir Yang lebih Intusif Lalu ada Health disini Tadi kan Sempat dibilang Bahwa Gak hanya Kegiatan Di MLE Derta juga Tapi mungkin Juga Di beberapa Cabang MLE Yang agak tertahan Karena pandemi Of course Dan itu Understandable Dan sekarang Mungkin jadi Pikiran kita Harus Lebih Diarahkan Ke Sesuatu yang Sekarang Ada di depan Mata kita Masalah Kesehatan Masalah Akses Masalah Healthcare Nah itu Suatu hal juga Yang potensial Bisa gak Language ini Membantu Berkontribusi Di Health Nah apakah itu Dalam arti Misalnya Informasi Atau komunikasinya Dari awal kan Kalau adik-adik ingat Awal-awal kita Pandemi Di 2020 itu Segala macam Informasi datang Gak ada yang Film filter Jadi Ada yang bilang A Ada yang bilang B Segala macam Membuat orang Ketakutan Panik Dan segala macam Dan ini Hal-hal yang Nomor satu Wajar Of course Tapi nomor dua Adalah potensi Kita untuk melihat Bagaimana kita bisa Melihat ini Bagian dari Sesuatu yang bisa Kita Keliti Kita telah Dan dijadikan bahan Untuk pengajaran Agar Hal-hal yang kayak gini Itu bisa kita Antisipasi Bisa di-share Ke mahasiswa Atau siswa-kasiswa lain juga Nah berikutnya Ini Statistik Nah saya nanti Mau bicara sedikit Tentang statistik Tangible product Itu sekarang Kalau orang udah ngomong Numbers Nah Belajar tuh Tingkatkan Skill set kita Di statistik ya Bahasa sekarang Udah gak bisa Sendiri lagi Kita harus Mau belajar Statistik Numbers Ya angkat Karena itu Bicara lebih jelas Dan bisa Menggapai Atau Mencapai Society Atau komunitas Yang lain Gak hanya komunitas Kita yang mengerti Bahasa Tapi juga yang lain Nah ini penting sekali Dan itu Tantangan juga ya Buat pengajaran Nah tadi Ibu Aisyah Sempat bilang Pernah ada Pembicaraan tentang Forensik Linguistik Dan segala macamnya Forensik Linguistik Is also Very interesting Field Ya ini Relatively baru Dan Potential Ini hubungannya Dengan Kriminalitas Hukum Bahasa-bahasa Hukum Atau Selama ini Kita kan gak terlalu Kan kita baik-baik aja Ya orangnya Tapi Kita harus Selalu siap Pada saat Ada hal-hal Yang Secara hukum Itu Affect Our lives Jadi kita Gak boleh Istilahnya buta Gitu ya Gak tahu Tapi kita harus Mampu melihat Oh Oke Kita kan Apa namanya Warga negara Tapi juga kita Mengerti hukum Kita berada di Wilayah hukum Dan sebagainya Semua itu Di Atur dalam Teks Teks itu adalah Bahasa Gitu ya Gimana cara Mengkomunikasinya Baik dalam Teks Maupun dalam Interaksinya Gitu ya Itu Adalah Suatu hal yang Masih Belum terlalu banyak Diteliti Ya Bagi Kawan-kawan kita Atau Perisat Di Linguistik Dan ini berarti Sangat banyak sekali Opportunity Di sini Yang terakhir Untuk Kanjibur Produks Adalah hal-hal Yang agak Ini mungkin Adik-adik mahasiswa Senang ya Ini Alian sifatnya Entertainment Pop culture Music Film Ini Hal-hal yang Banyak Ininya Apa namanya Unsur Bahasanya Dan itu harus Dimanfaatkan Adik-adik semua Di sini Semua udah Mengerti ya Dan Servers Senang semua ya Nggak hanya adik-adik Tapi ibu-ibu Bapak-ibu dosen juga Musik Dan film Semuanya gunakan Akses tersebut Kedalam Penelitian linguistik Jangan ragu-ragu Gitu ya Share Apa yang Perlu Bisa Dimanfaatkan Komunitas Gitu ya Atau masyarakat Sehingga Pengetahuan tersebut Bisa Diketahui Oleh Masyarakat Dan jadi Kita harus Belajar Nggak hanya Dari Bahasanya aja Gitu ya Pendidikan bahasanya aja Tapi juga Kita harus mau Memperluas Skills Di bidang Media Ya Teknologi Right Dan Hal-hal yang ada Di Di Domain tersebut Nanti kita bicarakan ini Nah Karena Itu semua adalah Yang kelihatan Kembali ke iceberg Tadi Itu yang kelihatan ya Kita nih sebenarnya Pakai ini semua Gitu Nah Tapi Kenapa Jadi agak sulit Misalnya ya Mencari Inspirasi Atau topik Gitu ya Untuk Riset Atau untuk Penelitian Nah Itu Itu yang mungkin Kita harus Lihat bahwa Itu semua ada Di depan kita Yang kita perlu Pahami disini Adalah Di dalam itu semua Skillset yang kita Perlukan Adalah Nomor satu Nih Seperti yang di bawah Linguistic core knowledge Pengetahuan linguistiknya Satu Kita bicarakan itu nanti ya Pokoknya pengetahuannya Tiga Pedagogical principle Dalam pendidikan Dunia pendidikan kan kita belajar pedagogi ya Gimana cara misalnya Membuat plannya Itu penting sekali Buat Scientific world Kita gak bisa bilang Oke Mari kita lakukan ini Let's do it Gitu ya Itu harus ada Plannya Stepnya seperti apa Perencanaannya seperti apa Sehingga Teratur gitu ya Kalau misalnya ada Langkah-langkah yang Gak Yang Setelah Pada saat Dilakukan It's not working Kita bisa step back Lalu buat Correction Ya Pedagogical principle Sangat penting sebenarnya Untuk semua Lini ya Gak hanya Dalam College of education Tapi semua lini Karena Setiap orang Gak akan punya Skills Ya Tanpa belajar dulu Gitu skillsnya Right Dan belajar itu Adalah ya pedagogy Jadi itu Semua itu ada Gitu Jadi gak perlu Ngelihatnya Hanya di formal education Gitu Tapi bisa juga Yang non formal Nah Yang kedua skills Terakhir ini Kedua skills yang Relativi Baru Dan dalam kurikulum Ini saya Menurut saya Perlu sekali Sudah mulai Ya Di integrasikan Ya Yaitu Pengetahuan Atau skills Statistic Teman-teman disini Adek-adek semua Dihunya Harus Bisa ya Melakukan Statistical Analysis All right Ya itu sangat penting Dan technology Disini adalah Hal yang agak Lebih Besar ya Misalnya Data Big data Itu kita Harus mulai Mau belajar Mereka yang Udah Pernah Melakukan Quantitative Analysis Ya Penelitian Quantitative Mungkin Sudah mengerti Coding Nah itu Cikal Batalnya Coding Yang lebih Besar Gitu ya Prinsipnya Hampir Sama Kita Belajar Dari Linguistik Gak Apa Tapi Kita Belajar Teknologinya Kita Belajar Hal-hal Yang Bisa Membantu Kita Lebih Open Gitu Ya Untuk Memanfaatkan Nah Itu Di dalam Deep Di bawah Laut Masalah Yang Empat Ini Yang Kita Harus Sikapi Applications Dalam Applied Linguistics Teman-teman Semua Dan Adik-adik Yang Sekarang Contemporary Di Tahun Kita Sudah tahun 2022 Ya Jadi Gitu Saya Gak Bicara Lagi Yang Jurassic Park Itu Sudah Gak Lagi Gitu Yang Yang Kita Ngomong Now And The Future Jadi Applied Linguistics Ini Sekarang Lebih Fokus Ke Arah Real World Language Problems Jadi Masalah-masalah Yang Nyata Yang Benar-benar Ada Di depan Mata kita Yang Imagining Gitu Yang Nyata Misalnya Aphasia Misalnya Kan Kita Sering Melihat Orang-orang Tua Misalnya Udah Memorinya Udah Mulai Berkurang Terus Lupa Kata-kata Padahal Sebelumnya Dia Bagus Hal-hal Yang Kayak Gitu Itu Real World Kita Lihat Apa Yang Yang Bisa Apa Apa Yang Bisa Kita Bantu Mereka Solve The Problem Lihat Dari Dimana Masalahnya Gitu Kita Gak Bisa Langsung Solve The Problem Which Is Fine Karena Kalau Science Itu Gak Bisa Sendiri Itu Harus Kolaborasi Gak Bisa Cuman Linguistik Doang Gitu Gak Bisa Semua Interdisiplinary Sekarang Tapi Paling Enggak Kita Bisa Memberikan Pandangan Dari Segi Yang Kita Bisa Jadi Real World Problem Jadi Tolong Dek Adek-ade Semua Di Sini Lihat Kira-kira Kalau Lihat 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 Biasanya Banyak Komunikasi Loh Ya Itu Menarik Sekali Komunikasi Entah Komunikasi Langsung Gitu Ya Interaction Langsung Atau Yang Ada Alat Nya Atau Ada Means Misalnya Via Devices Atau Devices Ya Internet Dan Segala Macem Itu Bisa Dilihat Kenapa Misalnya Orang Orang Contoh Ya Kenapa Misalnya Orang Orang Kalau Berkomunikasi Dengan Via Misalnya Atau Chat Services Itu Sering Banget Tersinggung Misalnya Gitu Karena Tulisannya Ya Langsung Gitu Gak Ada Babi Gitu Banyak Banyak Misalnya Gitu Atau Jadi Salah Paham Itu Kenapa There is Something Going On It Terus Ada Lagi Misalnya Kalau Misalnya Untuk Texting Jangan Lupa Pakai Emojis Karena Itu Sebenarnya Soften The Language Nah Misalnya Itu Ada Juga Nah Jadi Hal Hal Tersebut Itu Menarik Ya Itu Adalah Language Problem Itu Communication Issues Around Us Jadi Itu Bisa Kita Lihat Sebagai Ide Nah Real World Problems Ini adalah Yang utama Di Applied Linguistics Jadi Kita Tidak Lagi Bicara Teori Yang Lebih Ke Tidak Real Contohnya Contohnya Cuman Kira-kira Begini Spekulasi Bukan Begitu Kita Harus Empiris Jadi Ibu Rosman Lihat Saya Senang Banget Bahwa Di depan Sudah Dibilang Harus Empiris Nah Itu Adalah Real World Problems Yang Kita Lihat Nah Tugas Kita Di Sini Sebagai Komunitas Yang Berpendidikan Intellectual Dalam Hal Ini Tugas Kita Kontribusi Kita Adalah Untuk Tertarik Memberikan How However Small Contribusi Yang kedua Bahas Tadi bahasa ibu juga disebutkan Saya senang sekali L1 development Bahasa ibu atau bahasa pertama Anda semua disini Jadi Itu yang Adalah Sesuatu hal Yang sangat potensial Gunakan L1 Relevance Anda Untuk Menjadi Pokok Atau topik Linguistik Karena Tidak ada lagi Orang lain Yang Tahu itu Only you Kalau Adik-adik semua Lahir Misalnya Di Banten Bahasa Pertamanya Apa? Bahasa pertama Itu Bahasa yang Di rumah Itu bisa dirunut Nanti Bahasa pertamanya Lalu Kalau masuk sekolah Pasti Bahasa Indonesia Lalu Habis itu Bahasa Inggris Nanti Habis itu Bahasa lain Korea Misalnya Itu berlanjut Semua Nah Anyway Itu semua Hanya dimiliki oleh Si orang tersebut Yourself Nah Ini Adalah Your own Lab Bisa digunakan Untuk Inspirasi Potensi For For your own Exploration Of language Jadi gunakan Yang Anda Sudah tahu Itulah intinya Gunakan Yang Anda Sudah tahu Yang you are familiar with You are comfortable with Jadi gak usah terlalu Jauh-jauh gitu ya Misalnya Oh yang ini Yang jauh Kalau Anda gak terlalu Mengerti itu Don't do it Lakukan yang You are comfortable with You know Start from there Nah itu sangat menarik Karena Other linguist Mereka menyukai Hal-hal yang Memang benar Ada The original native speaker Di dalam penelitian tersebut Itu hubungannya dengan Real world body Benar kan di orangnya Apakah dia cuma spekulasi doang Apa dia mengalami Gak bisa ada yang Membohongi Lidah Speaker yang Yang bahasa ibunya Right Yang terakhir adalah L1 On language description Of social variation Variation in language use Jadi ini Kembali Kalau kita bisa Bawa ini Ke bangku Pendidikan Misalnya Jadi Walaupun kita Memang kita agak ini ya Agak unik gitu Posisinya kita Terus bisa melihat Dunia luar Internasional Harus menurutisme Tapi dalam Pihak lain Kita tetap Harus bisa Conserve Atau melestarikan Atau menjaga Safeguard Our Our L1 Our native Language Gitu ya Atau culture Karena itu penting sekali Tugas kita tuh Memastikan kita Melestarikan itu Gitu ya Nah Ini Ini bisa dijadikan Juga ide Untuk Pengajaran Tadi Digunakan gak Misalnya kan Bahasa Sunda Atau bahasa Jawa Kan memang Digunakan Sehari-hari Ya Dan That is fine Gitu ya Dalam Belajar Kalau memang Itu adalah Means Atau sarana Untuk Seseorang Bisa mengerti Suatu Pelajaran Ya lakukan itu Gitu Why not Gitu Nah Ini Suatu hal yang Sebenarnya Dalam SLA Second Language Acquisition Di Encourage Apalagi untuk Daerah-daerah Yang Multilingual Ya Banyak sekali Bahasa yang Bertabung disitu Kalau memang Itu membantu Seseorang Untuk Bisa mengerti Suatu konsep Ya Bukan itu Gak usah dipaksa Misalnya Satu Bahasa doang Gitu Untuk Membuat Ini Mengerti Mengerti Suatu hal Gitu Gak 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 Gitu Tapi Kita harus Mau Memberikan Kayak Jembatannya Membantu Supaya Speaker tersebut Mengerti hal ini Nah Disitu Tentangannya Disitu Memang Dan itu Lumayan Komplikated Oke Nah Sekarang Masih ke Yang iceberg Tadi Gunung Es Saya masih Ngomong Es Saya mau Kasih Tau Adik-adik Semua Pengetahuan Linguistik Yang kita Harus Pahami Tapi Gak Perlu Semuanya Ini Cuman List Aja Nanti Selalu Ada Waktu Buat Adik-adik Semua Untuk Milih Mana Yang Lebih Cocok Mana Yang Lebih Comfortable Linguistik Linguistik Franchise Disini Nomor Satu Adik-adik Semua Bisa Mulai Melihat Kira-kira Di Area Mana Yang Disuka Nah Dalam Linguistik Itu Adik-adik Bisa Misalnya Fokus Ke Dasarnya Dasar-dasarnya Itu adalah Bunyinya Misalnya Fonetics Phonology Lebih Kebunyi Misalnya Ini Hubungannya Dengan Pronunciation Of course Jadi Kalau Alat-alat Articulation Organ Kita Itu Ini Sebenarnya Science Jadi Lidahnya Terletak Dimana Lalu Mulutnya Dibuka Seperti Apa Supaya Bunyinya Bunyinya Jelas Apakah Ada Di Daerah Perut Yang Perlu Apa Kotot Di Bagian Sini Yang Perlu Bekerja Itu Sains Ada Di Situ Dalam Fonetics Menarik Sekali Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Mempelajari Itu Jadi Ini Very Interesting Morphology Dan Syntax Ini Lebih Formalized Structure Kalau Orang Mau Bilang Saya Mau Makan Itu Seperti Apa Structure Nah Itu Kan Kayak Gitu Bahasa Bahasa Baru Kalau Adik Adik Misalnya Tertarik Ke Daerah Yang Misalnya Terpencil Kita Indonesia Beratus Ratus Bahasa Itu Belum Semuanya Tercatat Ini Kesempatan Bagi Bagi Riset Pemula Atau Adik Adik Semua Disini Yang Tertarik Dengan Pendataan Bahasa So Morphology Syntax Membangun Sistem Itu Diteliti Kalau Orang Mau Bilang Ini Atau Statement Seperti Apa Formalized Structure Nah Itu Menarik Sekarang Masih Banyak Bahasa Bahasa Yang Terutama Daerah Timur Indonesia Yang Belum Tercatat Yang Belum Tereksplorasi Semantics And Pragmatics Itu Area Yang Cukup Padat Cukup Favorit Untuk Current Linguistic Karena Itu Hubungannya Dengan Language Use Apa Yang Terjadi Sekarang Komunikasi Pendidikan Teknologi Dan Segala Macem Itu Semua Ada Di Area Semantics Pragmatics Languages Nah Domainnya Di sini Ada-ada Juga Tinggal Pilih Walaupun Ada-ada Semua Di sini Umumnya Ada Di Dalam Dunia Pendidikan Atau Di Fakultas Pendidikan Misalnya And It means It's Teaching Tapi Tidak Harus Semuanya Dalam Konteks Classroom Bisa Juga Mengajarkan Strategi Atau Mengajarkan Metodologi Of Course Itu Bagian dari Pendidikan Juga Jadi Domain Di sini Adalah Domainnya Bisa Teaching Bisa Discourse Analysis Nanti Nanti kita Bicara Bicara Sedikit Tentang Dis Persons Ini Cuman Terminologinya Yang sangat Linguistic Atau Literasi Translation Language Planning Semuanya Per Kebijakan Lebih Kebijakan Kebijakan Ini Penting Sering Untuk Government Relations Workplace Language language use, itu penting sekali. Apalagi sekarang, sejak pandemi, workplace itu kan sudah shift ya. Nggak hanya sekarang workplace gitu, tapi juga udah masuk ke remote working, online teaching, dan sebagainya. Itu domainnya. Research science-nya seperti apa? Kembali, kita sekarang udah maju ya, udah nggak ngeliat ke belakang lagi. Kita udah ke 2022 and on. Interdisciplinary. Berarti adik-adik sini perlu untuk mengetahui, mempelajari lebih banyaknya skillset-nya. Jadi, interdisciplinary research, interdisciplinary linguistics, computational, harus tau lah sedikit gitu ya. Ini salah satu skills-nya di situ. Formal atau functional. Bilingualism, penting sekali. Translation juga. Ini sejak kita semua sudah bergerak di dunia cyber ya, jadi translation itu is in the front. Ya, itu menarik sekali. Approaches-nya gimana? Pendekatannya seperti apa? Wah, ini udah ke arah yang next. What's next nih ya? Gampang sekali loh adik-adik ya. Kita approach-nya itu bisa needs analysis ya, kebutuhan, atau conversation analysis. Jadi, kalau ada adik-adiknya, sample gitu. Conversation-nya seperti apa? Pembicaraannya seperti apa? Dia percakapannya seperti biasa. Data tersebut bisa diteliti. Ya? Ethnographic studies. Nah, ini juga penting. Ethnographic studies itu lebih dalam gitu ya. Jadi, pilih aja satu atau dua objek. Misalnya, bahasa X gitu di daerah Indonesia Timur misalnya. Atau bahasa X di Banten, tapi yang belum dipelajari banyak orang misalnya. What's that in ethnographic studies? Analisis terhadap atau gambaran terhadap bahasa tersebut ya, atau pengguna bahasanya. That is already ethnographic studies ya. Big data ini adalah, kalau ada adik punya kemau, ke skills, computer skills ya, ini big data bagus sekali. Jadi, semua data yang ada hubungannya dengan bahasa itu bisa diolah gitu ya, electronically. Kita bicara itu lebih dalam nanti. Kita mulainya dari mana nih? Kata yang perlu saya share sama adik-adik sih, harus mulai gitu ya, start, and then experience. Dan alami aja, ya. Gak usah takut-takut, gak usah ragu-ragu. Nah, di depan adik-adik semua disini kelihatan gambar-gambarnya yang pertama ini ada rumah atau apa itu. Mulai dari yang ada di sekeliling adik-adik. Kira-kira di sekeliling adik-adik semua ini, neighborhood ya, atau province. Ada gak yang bisa, ya, potensial atau ketertarikan kita bisa, kita gunakan untuk riset ya. Idenya apa kita buat disitu. Atau kalau misalnya surroundings gak ini, keluarga deh, ya, nih yang kedua. Keluarga atau your extended family, ya. Nah, itu semua menarik untuk diperhatikan. Intinya tuh udah mulai meng-observe ya. Nah, kalau misalnya surroundings gak terlalu tertarik, keluarga juga gak terlalu tertarik misalnya. Next, bisa lihat di workplace, tempat kerja. Tempat kerja ada gak? Hal-hal yang menarik, yang bisa dijadikan bahan penelitian. Ya, pasti banyak dong. Ya, karena gak hanya keluarga ada disitu, tapi juga bukan macam-macam. Yang dibawahnya tadi ya, health misalnya, kesehatan. Ini agak-agak tricky nih. Udah gak ya yang bisa kita ambil dari isu tentang kesehatan. Oke. Berikutnya, dunia nih. Jadi kalau ada yang lebih suka ke international relations ya, disini bagus juga. Jadi, apa namanya, interdisciplinary. Mau melihat comparative studies misalnya ya, atau comparative language learning di negara-negara yang, negara-negara emerging misalnya. Emerging kan Indonesia, Thailand, Vietnam. Nah, misalnya kita mau melakukan comparative studies nih, atas language learning di situ. Entah dari sudut pengajarannya, atau dari sudut policy-nya misalnya gitu. Itu bisa juga. Nah, ini agak lebih, agak lebih lateral ya, jadinya lebih ke multinational experience. Nah, itu juga bagus. Datanya ada, bisa dicari ya, via search, dan masuk ke database yang, of course, legitimate. Yang berikutnya, yang terakhir ini adalah ya percakapan sebelumnya ya, interaksi dari the real speakers. Ya, kalau misalnya Anda lebih tertarik ke hal-hal yang demikian gitu ya, yang conversation itu juga sangat menarik. Semuanya itu selalu memberikan, masukkan gitu ya, to the overall science of language. Nah, gimana nih caranya? Kan kita udah ngomong nih, topik atau inspirasi. Caranya gimana? Gampang sekali loh, adek-adek ya, untuk yang awal-awal. Dan ini sebenernya gak hanya yang awal, yang udah media atau udah yang advanced juga melakukan hal yang sama. Ya, yaitu dengan, jangan lupa datanya. We always talk about data. Ya, jadi, record the data. Mau di record dengan ini, dengan, apa namanya, videotaping atau audiotaping, lakukan. Kita semua punya alatnya di sini, bahkan dengan HP adek-adek sendiri itu sudah bisa membantu record the data. Itu yang harus kita tahu. Jadi, semuanya itu sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, mau pakai tulis, apa, nulis manual gitu bisa juga. Mau pakai HP bisa juga. Mau pakai yang lebih elaborate seperti videotaping device seperti itu gitu ya. Bisa juga. Anything that you can use, use it. Yang kedua, kan udah ada nih datanya. Jangan dibiarin ada di dalam komputernya aja dong gitu ya. Jangan dibiarin ada di HP-nya doang gitu. Nah, itu harus di transcribe. Transcribe apa sih? Itu ditranskripsi gitu ya. Kan data itu adalah ucapannya si language speaker ya, yang bicara. Nah, itu kalau dalam scientific exploration, itu harus di transcribe. Harus kita transkripsikan gitu. Harus ada transkripnya. Jadi, kita harus dengerin lagi ya. Diketik, dicatat. Jadi, ada dalam bentuk audio, tapi juga ada dalam bentuk transcription. Itu sudah harus ada. Ini sebagai bukti. Yang kita bisa lihat, bisa nih. Bagus menganalisisnya. Karena ada dua sumber. Ya. Audio and in writing. Transcription. Itu harus ada. Memang yang transcription ini, makan waktu banyak loh. Ini bagian yang sangat time consuming ya dalam language research. Tapi, whether you like it or not, mau gak mau harus lakukan ya. Dan ketinggal, itulah yang dianalisan. Analisan. Di highlight. Di highlight. Ya di. Berikan kode. Di highlight. Mana yang menjadi fokus dalam. Exploration ini. Dalam buktian ini. Apakah kata-kata khusus misalnya. Atau frasa-frasa khusus. Gitu ya. Atau kalau misalnya mereka yang melakukan pendataan untuk penyakit sesuatu tertentu gitu ya. Lalu ada kata-kata dimana organ articulation itu gak bisa mengucapkan. Tapi yang kedengeran yang lain. Gitu ya. Nah itu bisa kelihatan tuh. Dan itu bisa di quantify. Ya di quantifikasi. Sehingga itu bisa menjadikan hasilnya reportnya. Nah. Abis dianalisa ya di buatkan reportnya. Lalu harus di present ya. Di share ke. Pokoknya jangan ada di komputer aja. Harus di share gitu. Itu either mau di publikasikan. Atau di seminar, conference. Atau social medianya. Misalnya ya. Membuat sesuatu yang lebih accessible. Untuk orang lain. Untuk mengetahui riset anda. Lakukan. Ya. Because that is. Everything is on your reach. Ada semua di. Di sekeliling anda ya. Cuman itu aja. Langkah-langkahnya. Gampang kan? Ya. Jadi what's next nih. Untuk adik-adik semua. Saya udah hampir. Sudah saya disini. Jadi mudah-mudahan. Bisa ada banyak pertanyaan ya. Jadi. What's next nih. Untuk pertama adalah. Adik-adik semua disini. Harus ya. Involve. Atau assert yourself. Actively. Dalam network yang. Productive. Network yang. Linguistic network yang. Productive. Misalnya MLP. Sudah ada di depan adik-adik semua. Di kampus adik-adik semua. Dan. Jadi itu bisa. Dimasuk. Adik-adik. Mulai. Involve ya. Dalam kegiatan MLE. Karena di dalamnya tuh. Banyak sekali. Hal-hal yang. Membangun. Atau meng. Inspirasi ide ya. Makanya harus yang produktive loh. Kalau networknya gak produktive. Ya jangan ya. Harus yang produktive. Of course. Dan. I highly recommend MLP. Sudah lama. Ya sudah. 50 tahun kali. Ya. Jadi itu sudah. Suatu hal yang adik-adik sekarang. Sudah tinggal. Apa. Lihat. Lihat ya. Browse around. Mungkin cocok. Ya kalau cocok bagus. Kami senang. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak dipaksa ya. Tapi. You use something that it is already there. Ya. Make sure it is productive. Nomor dua. You need to surround yourself with mind-like individuals. To help you grow. Ya jadi mulai sekarang. Adik-adik semua nih gak boleh temenan sama orang yang. Tidak ada gunanya. Ya. Ya. Supaya adik-adik bisa grow. Yes. Skill setnya. Bisa bertambah. Terus. Networknya berkembang. Ya. Dan achievement adik-adik juga disini. Bisa cepat. Naiknya gitu ya. Harus pilih-pilih teman ya. Jadi. Jangan. Deketin yang males-malesan gitu. Jangan. Ya jadi. Harus yang mind-like. Yang productive juga. Yang seide. Ya. Yang juga senang. Misalnya. Ke. Wilayah Baduy. Untuk. Mengenal lebih banyak. Budaya. Suku yang. Di. Protective. Protective oleh government. Misalnya gitu ya. That's an adventure. Ya jadi. Surround yourself with those individuals. Di Bantang banyak loh. Ya apa namanya. Poin-poin. Atau. Lokasi dimana. Potensi untuk. Penelitian ya. Harus. Harus maju tuh. Berarti. Ada-ada semua nih. Calon semua nih ya. Bisa melihat. Dimana. Lalu yang ketiga. Use your favorite likes. Amazing skill sets. And incredible resources. Okay. Ada-ada semua disini. Udah independent lah. Ya. Jadi pasti punya. Kesukaan masing-masingnya. Jadi gak. Gak perlu seragam tadi yang. Saya bilang di depan. Kalau ada-ada suka misalnya. Media. Atau. Cooking misalnya. You can. Itu. Cooking aja bisa. Untuk conservation. Banten cooking misalnya. Ya. Atau apa. Itu. Pasti. Itu satu hal yang adik-adik harus bisa lihat. Beyond. Hanya sukanya gitu ya. Tapi. Lihat dari sudut. Gimana saya bisa conserve ini. Gimana saya bisa membuat orang lain. Aware tentang ini. Gimana saya bisa. Membuat. Nilai-nilai. Tradisionalnya terjaga. Nah yang kayak gitu. Gitu. Lewat bahasa tuh sebenarnya ya. Tapi ada-ada udah keburu suka gitu. Dan. Gak ada hal yang lebih. Bagus lagi. Dimulai dari. Yang udah disuka. Ngapain juga. Mencoba sesuatu yang gak suka gitu. Ya kan. Jadi. Lakukan sesuatu yang sudah disuka. Apapun itu. Mulai dari situ. Dan. Gunakan skillsetnya. Skillset tuh artinya. Kemampuan yang kita udah punya. Ada-ada udah bisa. Apa selain. Research skills. Mungkin yang research skills. Perlu di. Perlu di. Improve ya. It's alright. Gak apa-apa. Belajar itu. Sambil jalan. Tapi skillset lainnya. Ada-ada udah tau. Udah punya. You already know how to record. Udah tau cara. Apa. Merekam. Datanya. Merekam. Merekam. Percakapan. Merekam audio. Semua udah tau. Memvideo. Sudah tau. Lalu. Meredit video. Sudah tau. You use your amazing skills already. You already have it. Ya. Jadi gunakan itu. In addition. Ke dalam risetnya. Resourcesnya apa. Ini juga. Ini sekeliling adik-adik. Ini sebenernya udah banyak nih ya. Kalau adik-adik. Misalnya nih keluarganya. Ya. Atau extended family-nya. Itu adalah. The first. Atau. Si. Udah tinggal di. Si tempat. Ya. Di Banten. Udah beratus-ratus tahun misalnya. That is. One incredible resource already. Ya. Jadi itu. Conserve. Bisa. Conserve the culture. Conserve the tradition. Bisa. Gak ada tuh yang lain yang kayak gitu. Only you. Ya. Jadi. Coba lihat incredible resources. Around you. Nomor empatnya. Belajar untuk. Membaca. Academic papers. Nah ini. Ini kayaknya agak. Ininya ya. Ada-ada ini harus belajar membaca loh. Jangan hanya nonton ya. Ya. Harus baca. Jadi. Mulai belajar membaca. Paper akademik ya. Jadi. Artikel jurnal gitu. Yang. Yang. Gak usah yang sulit-sulit. Yang kecil-kecil aja dulu. Ya. Yang menarik. Yang cocok dengan idenya. Coba dibaca dulu. Nah kalau udah terbiasa. Ini kan get used to ya. Atau kuncinya. Kalau udah terbiasa. Nah jadi nanti. Untuk baca yang. Lebih jauh gitu ya. Atau nanti misalnya jadi. Bagian dari tim research yang lebih. Lebih banyak. Itu lebih mudah. Gak akan. Dan. Jadi susah banget ya. Ini mulai baca dari sekarang. Kecil-kecil aja dulu. Banyak kok yang. Banyak yang ada di. Internetnya. Nanti mungkin saya bisa berikan. Contohnya. Atau linknya. Ke. Panitia MLI ya. Jadi. Di sini bisa mulai klik. Terus lihat-lihat yang menarik-menarik. Terutama untuk yang. Pengajaran. Banyak yang menarik juga. As a matter of fact. Saya harus. Ini ya. Nanti saya. Saya janji akan saya share. Linknya. Saya lupa. Taruh di sini. Oke. Yang kelima. Be honest to yourself. Ya. Jujur aja sama. Dirinya sendiri. Gitu ya. Artinya. Gak ada yang maksa. Gitu ya. If you like it. If you don't like it. Try something else. Gitu ya. Open to learning. Harus open ya. Dirinya untuk. Untuk belajar. Karena belajar itu kan. Yang tadi. Banyak. Failure-nya. Disappointmentnya. Namanya juga belajar. Tapi harus open gitu. Jangan. Jangan. Complain. Atau. Baper. Atau apa gitu ya. Ya mungkin boleh lah. Baper. Mungkin. 2 jam ya. Abis itu. Jangan diterusin. Kita. Mulai lagi. Lalu. Confident with your. Steps. Oke. Confident with. Confident with your step. Ini artinya. Gak semua orang. Stepnya itu. Sama ya. Kan. Ada nih. Orang-orang yang cepat. Tut 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 tut. Selesai. Setelah kita ngeliatin. Wah. Kok cepat ya dia ya. Nah. Terus. Begitu kita lihat sendirian kita. Ini kok saya jadi agama ya. Ini kenapa ya. Apa yang salah ya. Apa saya gak bisa ya. Nah. Itu mulai gak baik tuh ya. Untuk mulai mempertanyakan diri sendiri gitu. Jadi. Gak. Jangan. 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 Jangan berpikiran kesitu. Artinya disini cuman tiap orang beda aja. Gitu ya. Melakukan stepnya. Kalau topiknya aja beda. Masa harus sama sih. Step-stepnya. Of course kan. Jadi. Jangan. Never compare yourself with somebody else. Jangannya. Karena it's not. Gak ada gunanya gitu. Itu. Gak ada gunanya ya. Jadi. Just be confident with yourself. Ya. Lakukan aja sesuai dengan yang. Stepnya. Kalau perlu konsultasi dengan dosen. Atau dengan. Tim risetnya. Lakukan. Gitu ya. Tapi jangan pernah. Second guess yourself. Ya. Yang terakhir. It is okay to fail. Gak apa-apa. Iceberg tadi bilang. Failure adalah bagian dari situ ya. Jadi gak apa-apa. Gagal. Really. Gak apa-apa gagal. Give yourself time to heal. Kalau sudah. Misalnya nih ya. Mengalami kegagalan. It's alright. Gak apa-apa. Berikan waktu untuk. Heal ya. Untuk sembuh gitu. Recover. Karena. Harus ada waktu juga untuk recover ya. Gak bisa pas. Kalau. Kan kita kalau ada luka. Terus. Dibiarin aja lukanya. Lalu. Dipakai untuk. Apa lanjut gitu ya. Kena angin. Kena air. Kena tanah. Jadi tambah. Ini dong. Tambah infeksi. Jadi. Jangan gitu. Jadi kalau sudah. Ada. Tauan ada failure. Give yourself. To heal. Ya. Lukanya itu. Disembuhkan dulu. Ya. Kalau udah ketutup. Then you get back up. And try again. Lalu coba lagi. Is that make sense ya. Does that make sense ya. Oke. Eh. Udah sampai dike reference ya. Oh. Oke. Dheni. Makasih atas pertanyaannya bagus sekali ya. Nah ini. Dying language. Ini bener-bener juga. Sangat menarik ya. Jadi. Kalau. Tadi. Dheni bilang. Gimana mencegahnya ya. Dari kepunangan. Itu sebenarnya. Sama seperti hidup ya. Itu. Gak bisa dicegah. Ya. Kepunahannya. Dheni. Untuk bahasa. Unfortunately. Dying language. They are dying. They are dying. Jadi. Udah ada banyak. Apa. Fakta. Riset ya. Fakta dari penelitian. Fakta khusus gitu ya. Untuk. Bahasa-bahasa. Yang sudah kenal. Itu bahwa. Kalau. Speakersnya gak ada. Ya. Yang orangnya. Yang. Yang. Pake. Yang menggunakan. Language itu gak ada. Ya. Baik dia meninggal. Atau dia. Gak. Gak mau pakai lagi. Gitu ya. Atau dia. Bahasa lain. Bukan bahasa yang itu. Ya. Yang paling banyak sih ya. Yang sama dengan hidup ya. Jadi. Kalau. Speakersnya udah punah. Gitu. Gitu. Gak ada lagi. Bahasanya ikut mati. Unfortunately. Ya. Jadi. Itu. Itu. Gak bisa dicegah. Namun. Ya. Namun. Untuk yang bisa kita lakukan disini. Sebagai. Lini. Di masyarakat. Yang mengerti linguistic. Gitu ya. Atau linguistic research. Yang kita bisa lakukan. Adalah conserve. Itu saja. Gitu ya. Artinya. Kita bisa bantu. Me. Apa namanya. Merecord. Gitu ya. Atau. Membuat. Bahasa ini. Kan. Kalau. Orangnya bicara. Berarti kan. Audio aja ya. Jadi. Kita bisa bantu. Untuk. Formalize itu. Ya. Bikin strukturnya. Seperti apa. Lalu. Kita bisa. Apa namanya. Nambil. Merekam. Contoh. Contohnya. Diambil. Audionya. Contohnya. Lalu kita. Seperti Wikipedia ya. Kayak. Bayangannya lah ya. Seperti itu. Ada gambarannya. Historinya. Seperti apa. Lalu contoh. Mendengarnya. Seperti apa. Atau kalau. Ini lebih dalam. Bisa dilihat. Per. Ininya ya. Per. Parts of speechnya. Misalnya. Kalau dia mau ngomong saya. Seperti apa. Oh nanti ada audionya. Ini. Terus nanti ada videonya. Di sebelahnya. Di sebelahnya. Masih tahu. Ini loh. Kalau orang ini. Misalnya. Mau makan bersama. Misalnya dia ngomongnya seperti ini. Nah itu ada gitu ya. Nah. Paling itu yang bisa kita lakukan. Dari segi pendokumentasian bahasanya ya. Untuk yang dying language ini. Nomor satu. Nomor dua. Kita bisa bantu. Untuk. Ngajarkannya. Ngajarkannya gitu. Nah ini. Agak sedikit rumit. Karena. Kalau kitanya sendiri. Bukan bagian. Atau bukan. Speakers of the dying language. Kita. Dependent. On the. Orangnya yang. Yang. Ini gitu ya. Kalau. Itu. Masalahnya. Berarti. Kita harus deket ya. Dengan komunitas itu. Dan kita. Buat semacam. Karena ini. Mengajarin language tersebut ya. Kita membuat suatu. Kalau kita bilangnya silabusnya gitu ya. Buat rencananya seperti apa. Sehingga. Orang lain. Ada orang lain. Yang non. Yang non speakers of that language. Bisa. Belajar. Lalu bisa berkomunikasi. Nah gitu. Itu. Itu salah satu langkah yang. Yang terdekat. Yang biasanya dilakukan di dunia. Jadi banyak. Kalau adik-adik semua pernah. Atau dengar. Peneliti-peneliti. Terdahulu tuh. Yang. Yang suka banget. Pergi ke darah-darah terkencil gitu ya. Entah dia ke. Native. American. Atau. Apa. Communities. Yang bahasanya. First languages gitu. Mereka belajar tuh. Dari situ. Tapi mereka harus berada di. Daerah situ. Untuk lebih. Benar-benar mengerti. Interaksi yang ada di situ. Gak bisa dia belajar. Di luar gitu. Kayak kita belajar di rumah. Atau di rumah. Tapi kita belajar tentang. Dari language gitu. Agak terlalu. Gak realistik gitu ya. Untuk. Untuk. Konservasinya. Jadi. Itu hal-hal yang. Yang bisa kita lakukan. Sejauh ini. Untuk. Istilahnya. Mendokumentasikan language. Atau. Konservasi. Languagenya ya. Terutama untuk. Dying language. Tapi intinya begitu. Kalau. Speakersnya gak ada. That language dark. Ya. Just. They dark. Sayang sekali. Languages tuh. Seperti hidup gitu ya. Seperti manusia. Ada yang. Dia lahir. Ada yang baru. Dan. Ada yang mati gitu. Jadi. It's part of life. Nah. Mudah-mudahan itu menjawab. Pertanyaannya BNI ya. Nah. Jadi tetap ada. Effort yang bisa dilakukan. Dari kita. Sedikit kontribusi kita. Masyarakat. Untuk membantu. Dying language. Ini. Unfortunately. Gak bisa. Untuk mencegah. Kepunahan tersebut. Tapi kita cuman. Hanya bisa. Membuat. Membuat suatu. Apa. Skema pengajarannya. Sehingga mereka yang tertarik. Bisa. Bisa. Belajar. Itu. Yang lebih baik lagi sih. Tentunya. Untuk membantu. Speakers of the language ini. Untuk tetap bisa. Menurunkan. Itu ya. Bahasa tersebut. Ke generasi mereka. Gitu. Misalnya anaknya. Cucunya. Atau apa. Gitu. Tapi itu. Udah banyak bukti. Bahwa yang seperti itu. Gak. Gak terlalu bisa. Pokoknya banyak friksinya ya. Karena semakin. Jauh. Generasinya mereka. Eksposi mereka tuh. Gak. Gak akan ke. Fully. Untuk si. Language yang. Yang dying ini. Gitu. Atau. Mother tongue nya. Mereka kan. Pasti akan. Eksposi ke dunia luar. Yang jauh lebih. Bervariasi ya. Diverse gitu. Jadi. Bisa aja terjadi. Misalnya. Kalau bapak ibunya. Bisa menggunakan. Dying language ini ya. Tapi nanti anaknya. Mungkin. Cuman bisa pasif gitu. Cuman ngerti. Tapi gak bisa jawab gitu ya. Tapi cuman bisa jawab. Satu dua. Nah begitu sampai ke cucunya. Mungkin cucunya malah gak tau lagi gitu. Maksudnya. Oh iya saya ngerti. Karena ini doang. Tapi. Di luar dari situ. Dia gak bisa berinteraksi. Nah sampai. Cicitnya. Itu udah gak lagi. Udah gak bisa. Jadi. Sama seperti hidup gitu ya. Dhenny ya. Jadi. Tapi saya senang. Dhenny bilang gitu. Artinya kita tetap concern. Dying language. It is our responsibility. Karena ini field kita ya. Untuk. Melakukan effort. Untuk dokumentasi gitu. Dan membuat. Awareness ya. Terhadap yang dying language ini. Karena kalau. Bahasanya mati. Unfortunately. Budaya mati. Itu sayang ya. Kasian kamu. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Faisa. Kepada. Linguistic feature nya. Seperti yang tadi. Apa namanya. Pendokumentasi yang. Dari. Bahasa sehari-hari. Dan lain sebagainya. Dan mereka. Yang saya pahami. Tidak mengenal tulisan. Makanya. Tidak mungkin ada. Bukti. Tertulis. Tentang. Pendulisan. Adat istiadat. Dan lain sebagainya. Hanya semuanya secara verbal. Makanya saya tertarik gitu. Jadi. Yang saya pahami. Sebelum ada. Pendokumentasi. Atau language. Dokumentasi. Terhadap itu. Jadi. Itu. Tentang. Itu. Terima kasih. Jadi. Ada. Gambaran sedikit. Apakah. Badyana. Melakukan riset ini. Sendiri. Atau. Dengan tim. Karena ini mungkin. Untuk. Doktoral. Tadi saya. Jadi. Saya rasa. Mungkin. Saya akan lakukan sendiri. Oke. Gak. 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 Mungkin. Komenitas. Baduy. Gak. Jadi. Kan. Baduy. Banyak. Menempat. Gak. Gak. location-nya di Provinsi Banten jadi saya nggak tahu apakah Mbak Diana ke seluruh komunitas Badui atau yang tertentu aja, nah itu bisa Badui Dalam yang di Kanekes oke, nah Kanekes ya, berarti, nah itu satu udah di narrow down, nah di di dalam Mbak Dui Dalam di lokasi tersebut apakah Mbak Diana fokus ke layer masyarakat tertentu gitu, misalnya nih apakah fokusnya Mbak Diana ke misalnya yang petaninya gitu ya, atau pamongnya yang lebih, atau tetuanya, atau keluarga dengan misalnya anak banyak atau apa gitu itu ada layer tertentu itu perlu dibuat gitu Mbak karena memang pernah ada record sebelumnya Bu Faiza, kayaknya ini PR saya untuk melakukan demographic research juga artinya betul, artinya kalau untuk mulai betul, betul, gak apa-apa jadi untuk mulai Mbak Diana-nya harus membuat ininya aja dulu, apa seperti plan-nya gitu ya di narrow down jadi walaupun Mbak Dui Dalam ya satu gitu ya, Mbak Dui Dalam tapi kan sebenarnya kalau kita kesana itu rumahnya banyak, keluarganya banyak terus layer social layer-nya kan sebenarnya banyak ya ada yang ketuanya ada yang mungkin yang mereka yang lebih ber berkecimpung di bidang misalnya konstruksi dan segala macam yang membantu masyarakat untuk misalnya rumah segala macam lalu ada yang pertaniannya itu kan macam-macam ya jadi kalau Mbak Diana karena sendiri nih lakukannya supaya bisa langkahnya lebih cepat harus dipilih harus decide harus diputuskan yang mana dulu gitu Mbak Diana gak apa-apa kalau mulainya di satu dulu karena itu langkah pertamanya nah disitu nanti Mbak Diana bisa mulai merekort percakapan mereka ya atau videotape atau apa dan gak usah terlalu formal dengan mereka misalnya mereka lagi masak gitu ya atau lagi tapi jangan ganggu juga gitu ya jadi misalnya lagi masak atau lagi berpung ya lagi bicara gitu terus Mbak Diana merekam itu data itu sendiri udah bisa dijadikan sampel untuk Mbak Diana translate lalu translate jadi misalnya dalam satu statement dia bilang saya makan ikan misalnya gitu nanti tapi dalam bahasa sebenarnya di Badung nanti dalam kolom berikutnya Mbak Diana lakukan translation lalu artinya apa gitu nah saya nanti bisa bantu Mbak Diana udah tau belum ada app transcription yang bisa membantu Mbak Diana melakukan itu pakai transcriptionnya apa belum oh masih pakai ini apa word atau excel biasa gak apa-apa oke nanti kayaknya penting mempelajari appnya karena ada nih software yang bisa membantu kita mendata data tersebut jadi kita lebih terbantu gitu dalam penelitian kita karena data-data linguistik ini oh my god banyak banget jadi kita harus organize sehingga lebih rapi mungkin nanti MLE Untirta bisa mengajarkan memusulkan itu untuk language annotation bagus jadi nanti Mbak Diana lakukan kalau itu sudah selesai Mbak itu tinggal analisa dan dibuat reportnya dalam kalau ini disertasi ya di dalam disertasi tapi jangan lupa kalau menurut saya jangan nunggu sampai of course disertasinya harus jalan gitu ya tapi coba-coba kirim ke publikasi ya walaupun datanya misalnya relatifly mungkin masih misalnya 100 sampai mungkin jangan 100 kali ya 200 sampai 500 kata itu gak apa-apa korporasi itu lumayan ya untuk bahasa yang baru terima kasih banyak ya semuanya dan semoga sukses semuanya ya baik terima kasih Ibu Siti Suarsi sama-sama Ibu mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan dengan demikian saya kembalikan acara kepada Ara sebagai membawa acara silahkan Ara baik Ibu Siti Suarsi um selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih